Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Sherly akan melakukan praktikum IPA Yaitu membuat telur asing Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah Telur bebek Garam Air matang Amplas Bawang putih Dan toples Maka langkah buat telur asing Langkah pertama cuci bersih telur bebek dengan menggunakan air mengalir Lalu bersihkan kulit telur bebek dengan menggunakan sikat gigi atau sejenisnya Hal ini dilakukan untuk membersihkan kotoran yang terdapat di permukaan kulit telur bebek Selanjutnya keringkan telur bebek dengan menggunakan kain bersih Setelah itu amplas permukaan kulit telur bebek Setelah itu amplas permukaan kulit telur bebek satu per satu Hal ini dilakukan untuk membuka pori-pori permukaan kulit telur bebek Selanjutnya letakkan telur bebek yang sudah diamplas ke dalam toples Lalu geprek beberapa siung bawang putih yang sudah dikupas Setelah itu sediakan air hangat Dan tuang garam secukupnya Aduk-aduk hingga garam larut Lalu masukkan bawang putih yang sudah diguprek tadi Aduk kembali hingga tercampur rata Langkah selanjutnya tuangkan air garam ke dalam toples yang berisi telur bebek Sediakan dua plastik yang telah diisi air Lalu letakkan di atas telur bebek Agar telur bebek tidak mengapung dan tenggelam secara keteluruhan Tutup rapat toples Lalu diamkan telur bebek selama 7 hingga 15 hari Tergantung dengan rasa asin yang diinginkan Semakin lama telur bebek didiamkan Maka semakin asin rasanya Beberapa hari kemudian telur asin siap untuk dimasak Lanjut ke proses memasak Buka tutup toples Dan keluarkan telur asin yang ingin direbus Lalu tuangkan air garam telur asin Kedalam panci perebus Telur asin direbus bersama air garam yang telah didiamkan Lalu nyalakan kompor dengan api sedang Rebus telur asin selama sekitar 15 menit Matikan kompor dan tiriskan telur asin Buka atau belah telur asin dan lihat hasilnya Telur asin siap untuk dihidangkan bersama makanan lainnya Seperti nasi, mie, dan lain-lain Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telur asin